Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube gue, bareng gue Neko Yawso Teman-teman di video kali ini kita akan lanjut untuk main game Hello Neighbor EG keempat yang ini adalah EG final guys ya EG final dari game pertama, jadi ya kita langsung saja masuk ke dalam game ya Let's go teman-teman, siapa ini? Jatuh, om, kok kamu jadi sebesar ini om? Bang naik lift, iya iya Si om mungkin jadi sebesar itu guys, hari-hari jadi pampir, kamu pake dempul, ah dempul? Kok pake dempul? Enggak, kok pake dempul, kok pake dempul sih? Ini kita masih dalam mode bocil ya, aduh jatuh lagi Ayo bener nekoyaw Woy Naik kardus kardus Nah Eh gue harus pake kardus lagi Oh iya kan bisa double jump ya, gue lupa Gue lupa kan kita udah bisa double jump guys Ya juga ya Nah Iya Iya Nekoyawan kamu punya skill double jump, kenapa kamu lupa? Oh iya Sip Bang Bang Lukain omnya sampe dia sujud sampe sujud Woy 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 Dempul itu klo disini kayak bedak tapi tebel banget Iya, disini juga dempul itu bedak tapi terlalu tebel Sabar sabar ya om Aku akan Menjatuhkan kamu sampai tersujud-sujud Eh Tuh dulu guys Tuh cetekan di atas Sampai gak ya Kurang kenceng apa lemparnya Duh kok gak bisa sih Nah 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 yeay Oke berhasil guys Berhasil Berhasil Hore We did it Berhasil Oke awas jatuh Awas jatuh Awas jatuh Menuju tata batas Dan melampauinya Weee Eh eh gak nyampe No 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 Hahaha Wihi Kalo aku sih pagi tuh ada lagi tuh Yang baru menganggap ini adalah pagi Nah Sampe Tunggu dulu Abis ini ngapain ya Guys abis gue ngetekin ini ngapain ya Kok gue lupa Nah yeay Finally kita berhasil guys Wow Weee 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 Yeay kita berhasil guys Gue tau itu yang 248 Apa dah Gue gak tau Om omnya gak kaget lagi bang Setelah percobaan ke Aduh berapa tuh 120 ribu Akhirnya berhasil guys Percobaan ke 200 ribu Oke Ayo Siap siap Payung 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 No Gue gak dapet payungnya guys Ente Ente banget dah ya Ente banget dah Gue gak dapet payungnya Padahal gue udah mencoba untuk dapet guys Tadi Mohon maaf ya guys Sampai gak ya Sampai gak ya Sampai lah masa enggak Sampai lah masa enggak Lah Kok mau diar Halo om Lumpang lewat ya om Yes Ya udahlah Ini dia Waktu yang membakar lilinnya Eh lilinnya potasannya guys Sabar ya om Terkadang cobaan hidup emang berat Nice Mulus sekali Yuk Dorong 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 Ayo masuk Masuk dong Iya Si om tersujud-sujud guys Oke Gue masih Gue masih megang lilin kan Masih 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 Bakar 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 Boom Maaf ya om Kamu harus mengalami hal ini semua Itu semua karena kamu tuh Karena kamu tuh keselin om Yang harusnya kelar 30 menit Tapi jam Apa Apa taruh dulu Yang harusnya kelar 30 menit Tapi 3 jam baru kelar Karena dilama-lamain parah Simming Wah Ini tempat apa guys Uh Apakah itu The thing Matanya menyorot guys Matanya menyorot Banyak banget Ini Pada koran-koran Simming The hatch Simming Slaser Apa om Menaruhkan biji rumah Ke punggungnya Kayaknya dia nelen deh Kalau gak salah Dia nelen Nelen kayu jati guys Waktu itu Ceritanya katanya Dia nelen kayu jati Baut Kaca Sama ubin Makanya tiba-tiba Ada rumah di punggungnya Oh ini apa nih Tuh Ada the thing lagi guys Seperti ada suara palu Lihat om nempel poster Ada si om Dan ada deting disini Kemudian nempel sambil nangis Si om nangis Ini siapa ya Sebenernya deting itu siapa ya guys Kenapa dia Iya Gue bertanya-tanya deh Dia siapa gitu deting Udah ya guys Kita sekarang masuk pintu ya Kelap Serse deting itu apaan Gue kemana nih Kita masuk ke pintu mana lagi guys Loh Ini gua Lah ini gua guys Bagaimana mobil-mobilan Kamu mau kemana Udin Udin Kita kan sama Jangan sampe Niki kecil melihat Ting Oke Apel loh Apel loh Gue beli screenshot gak guys Cekrek Eh kemana si Niki Niki Eh guys Si Niki kemana guys Oh no Oh no Si Niki kemana Gua kehilangan dia Aduh Gua gak lihat si Niki kemana guys Sorry Sorry Kamu tidak boleh melihat itu Aku masa kecil Ikutin guys Awas Kamu ke peladuk Hati-hati Eh jongkok Eh kok gue gak bisa jongkok Eh guys Kok gak bisa jongkok Eh sumpah gue gak bisa Gak bisa jongkok Oh kita lewat sini Kita lewat sini Temen-temen Nah kita lewat sini guys Niki Eh Udin Maksudnya Loh Dia ada di ruang Sebelah situ dong Oh no Dia ada di ruang Sebelah situ guys Yeay gak jadi streaming Cuma 30 menit Mana si Niki Nah ini Ini Enggak Kamu gak boleh lihat Kamu gak boleh lihat Kamu gak boleh lihat Oh iya dong Gue makin lambat dong Geraknya guys Gue makin lambat dong Geraknya Kemana si Niki 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 Eh 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 No 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 Kemana lagi dia Sumpah badan gue kegedean ini guys Keburu gak nih Keburu gak nih Ya ampun Gak bisa naik Ya ampun Gue gak bisa naik Oh no Yah gue gak bisa naik Setiap pukulan yang kita terima itu Mengakibatkan Badan kita semakin besar Jadi kenapa gue gak bisa lompat dah Oh bisa 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 Nah 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 Cuman butuh Ini aja Butuh ketepatan aja guys Nah lo kemana nih gue Nah lo kemana nih gue Cepat 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 oh hancur kah detingnya oh detingnya hancur guys musiknya udah tenang lagi deting sepertinya bentuk kutukan yang membuat om mengalami kesialan om juga punya alat punya alat lucky face yang membawa semua keberuntungan alat lucky face dibuat pertama kali oleh orang tua om ada si om guys siapa yang gedor-gedor wow deting deting yang gedor-gedor temen-temen kenapa nih maksudnya dia mau masuk kok dia kayak kayak kecewa gitu sih om ah di blok guys pintunya tuh sama si om makanya gak bisa masuk dan sekarang si om jadi murung tuh guys si om murung guys ini rumahnya kenapa doyong gini sih ini kalo kita ngeliat scene kayak gini nih gue malah jadi kasian sama si om loh tapi dari empatek yang udah kita laku apa kita jalani si om ini ngeselin guys nangkep gue mulu jadi gue antara kesian gak kesian gitu kecil-kecil kumisan omnya ketakutan jalan-jalan om melakukan perjanjian terlarang waduh di depan sana ada pintu hijau guys exit apakah sudah waktunya kita exit temen-temen oke keluar nih gue oke bangun oh kita kembali jadi yang ini udah dewasa guys kita bangun dari tidur bangun dari mimpi buruk ya rumah om masih terlihat sama seperti daya ketiga awal-awal sisa kayu doang ya kita hei sama siapa tuh tetangga tetangga yang lain kan bukan si om briefcase nya kebuka tuh ini kita beneran pindah ke rumah lama kita guys motivasi apa nih kita pindah ke rumah lama kita well gamenya sudah selesai wow sebenarnya guys ya game hello neighbor ini itu bisa kita mainkan dengan secara cepat atau durasinya durasi sendiri apa durasi dari gamenya sendiri tuh gak lama-lama banget yang bikin dia lama ya yang bikin game ini lama untuk dimainkan adalah puzzle-puzzle nya guys puzzle-puzzle yang belum kita mengerti kita harus explore sana sini cari tau sana sini guys itulah yang bikin durasi game ini lama dan itu terjadi di gua kita butuh waktu di X1 gue butuh waktu 3 jam untuk keluar buat masuk X2 di X2 pun gue butuh waktu 3 jam untuk bisa masuk X3 dan di X3 pun gue butuh kurang lebih 2 setengah jam untuk masuk ke X4 guys tapi di X4 ini kita waktu 45 menit lah 40 menitan lah guys ya untuk bisa ngelarin X4 well masih ada game keduanya guys hello neighbor kedua ya temen-temen masih ada game hello neighbor kedua jadi nanti tungguin aja gameplay dari gua guys akan gua streamingin lagi tenang aja hello neighbor kedua karena gua gak yakin bukan gak yakin sih gua takutnya lama aja guys kalo buat konten gitu guys kesan-pesan aduh kesannya adalah kesannya adalah sebenernya capek guys capek jadi naik koyau gitu gua capek jadi diri gua sendiri capeknya kenapa? karena gua butuh waktu 3 jam sekali lagi yang tadi gua bilang untuk memahami game puzzle gua butuh waktu yang sangat lama gitu memahami alurnya harus kemana gua harus ngapain gua harus nyari apa terus ketika gua udah dapet barang sesuatu gua harus taro dimana gitu guys tapi untuk si storynya sendiri ya story dari game hello neighbor yang pertama ini masih banyak misteri sih memang masih banyak misteri yang belum gua tau adalah si om ini punya berapa anak ya si om ini punya berapa anak terus istriya kan kita udah tau kalo istriya udah meningsoi guys terus kenapa si anak-anaknya ini udah bisa mokat terus misteri ini misteri ini yang kalian udah liat nih di episode 3 atau sama episode 4 sekarang rumahnya om kenapa tiba-tiba hancur gitu pas kita udah kembali lagi kesini terus kenapa kita balik lagi ke rumah lama kita itu guys tuh masih banyak misteri kan gua gak tau nih ini bakal dijawab di game keduanya atau enggak guys gua jadi makin penasaran sama game keduanya ada dua perasaan yang ada di dalam diri gua sekarang pertama penasaran karena misteri nya kedua karena gua males mainnya males puzzle nya gitu guys so ini adalah closing dari video kali ini guys terima kasih semuanya sekali lagi yang udah nontonin series hello neighbor dari part 1 di channel youtube nah kalau ya guys mulai dari x1, x2, x3, dan x4 ataupun part 1, 2, 3, dan 4 ini adalah part terakhir dari game series hello neighbor 1 gua akan kembali lagi di game hello neighbor kedua so stay tune aja guys di channel youtube gua terima kasih juga yang udah like video ini terima kasih yang udah like video ini share dan subscribe channel youtube gua kita bertemu lagi di next video gua berikutnya guys bye bye sub indo by broth3rmax